Diduga tanda tangani paspor palsu Adelin Lis, maki desak pejabat Kemenkumham di proses hukum. Kasus kaburnya terpidana pembalakan liar hutan di Sumatera Utara, Adelin Lis, ke Singapura menggunakan paspor palsu dengan nama Hendro Leonardi hingga sekarang penanganannya tidak kunjung tuntas. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mendesak agar ex-Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara berinisial, S, segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Boyamin meyakini, Adelin Lis, dapat kabur ke luar negeri atas dugaan keterlibatan pejabat berinisial S yang menandatangani paspor asli tapi palsu milik Adelin Lis hingga yang bersangkutan dapat kabur ke Singapura. Untuk itu, koordinator MAKI tersebut mempertanyakan sampai sejauh mana penanganan kasus tersebut yang kini diusut penyidik PPNS di bawah Kemenkumham. Ancaman Boyamin bukan hanya gertak sambal, sebab jika tidak ada pengembangan penanganan secara signifikan, maka bulan Juli atau Agustus tahun 2022, Boyamin akan mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan. Sebab selama ini yang dia dengar, pejabat S yang diduga melanggar tindak pidana imigrasi tidak diapa-apakan. Bahkan tidak dikenakan sanksi apapun seperti penurunan pangkat, penurunan jabatan atau sanksi administrasi lainnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Adelin Lis, akhirnya dijebloskan ke penjara untuk menjalani hukuman selama 10 tahun berdasar putusan Mahkamah Agung. Sebelum ditangkap di Singapura dan diterbangkan ke Indonesia pada Juni tahun 2021, Adelin Lis, memalsukan paspor dengan nama, Hendro Leonardi, untuk bisa terbang ke Singapura. Beberapa waktu lalu, pejabat berinisial, S, yang kini tetap menjabat di Kemenkumham saat dikonfirmasi berkali-kali tidak merespon atas perkara ini. Dia memilih bungkam dengan alasan sudah dijelaskan pejabat yang berwenang yakni, Pumas Ditjen Imigrasi. Sejumlah pejabat di Kemenkumham juga memilih diam dan melimpahkan pejabat lainnya. Beberapa waktu lalu, Inspektur Jenderal Imigrasi, Razilu, saat dikonfirmasi terkait peristiwa itu malah melimpahkan kepada Inspektur Wilayah 3 Kemenkumham, Hairudin, untuk menjelaskan kepada media terkait kasus tersebut. Hairudin saat dihubungi mengaku akan meng-cross-check informasi tersebut. Saya lakukan laporan kejaksaan, bukan tindak pidana korupsi, menyalahgunakan memenang. Tapi karena ini sekupnya adalah berkaitan dengan Undang-Undang Migrasi, maka ini diatur tindak pidana korupsi bukan bagian dari kejaksaan agung. Waktu itu kejaksaan agung kan, ya juga bahasa saya karena asabri, ya udahlah urusan terlalu kecil untuk kejaksaan agung, apalagi terus-terlalu minyak goreng. Terus mereka meng-koordinasi saya, belum bisa menukar adanya suap dan lain sebagainya, maka dilimpahkan ke penyidik di Kementerian Hukum Ham untuk disidik tindak pidana imigrasi. Jadi Kementerian Hukum Ham punya hak untuk melakukan penyidikan kasus ini? Sama di pajak juga punya. Imigrasi itu kan sering menangkap orang yang melebih batas waktu, bahkan ada yang dideportasi, ada yang disidakkan. Memang itu penyidik PPNS, seperti Satpol PP, penyidik untuk pedagang yang ditrotoar. Itu kan paling tidak kalau itu tidak pidana ringan, seperti tanda putih, mohon maaf, masuk hotel, segala macam itu, itu kan tindak pidana ringan, dendak. Tapi kalau imigrasi ini ditentukan di situ, undang-undang imigrasi. Dugaan itu ancaman hukumannya kalau tidak salah 2 tahun sampai 5 tahun. Tidak ada perkembangan akan memajukan gugatan? Ya pokoknya ini saya takih, bulan ini kalau tidak ada perkembangan yang signifikan, maka 2 bulan lagi saya gugat perak-peradilan. Dan itu saya gugat perak-peradilan seperti kemarin, yang minyak goreng, menteri perdagangan. Kan tindak pidana perdagangan itu orang nimbun-nimbun. Tindak pidana konsumen adalah curah jadikan kemasan. Janjinya mendak kan, kemudian mengatakan akan ada tersangka. Tidak ada, saya gugat juga kelimpungan kan, meskipun masih di gugatan ditolak, tapi penyidik di Kementerian Perdagangan kan ada. Bahasa saya jangan hanya ngurusi timbangan di pasar kecil. Penegakan hukum, tapi urusan ini penimbunan dan konsumen. Nah imigrasi juga begini, jangan hanya menindak orang yang melebih batas dan orangnya miskin. Dilakukan tindakan hukum. Tapi ini justru orang yang oknu menjabati imigrasi melakukan tindak pidana imigrasi. Ini harus diproses bahwa ini hukum berlaku untuk semuanya. Dan ini di mana? Di Kementerian Hukum, harus memberikan contoh yang baik. Kalau ada yang lagar hukum, diproses dong. Jangan kemudian malah oknu pejabatnya melakukan dukaan pelanggaran tindak pidana imigrasi malah dibiarkan. Dan ini sanksi administrasi aja saya dengar belum ada orangnya masih jabat. Itu kan lebih bahasa saya yang melecehkan saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!